Halo guys, kembali lagi bersama gue Andro, si pengangguran yang suka geluleran makannya nasi padang itu pun suka ngutang di tempat sebelah kos-kosan Selamat pagi siang sore malam buat semuanya Disini gue akan membahas alur cerita film laga atau juga biasa disebut film action yang diperani oleh aktor ternama Don Yen Bao Xiang Wang dan beberapa tokoh terkenal lainnya Film ini berjudul Kung Fu Jungle Ya, tanpa basa-basi, tanpa basa-basi, langsung ke film aja Cerita diawali dengan seseorang dengan keadaan penuh luka, juga berlumuran darah Datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri Namanya adalah Hao Hao Mo, seorang ahli bela diri campuran yang tak sengaja membunuh lawannya Tiga tahun kemudian terjadi sebuah insiden kecelakaan yang cukup janggal Karena pengembudi mobil yang meregang nyawa berada jauh dari lokasi mobilnya yang hancur Diketahui korban dari kecelakaan ini adalah juara tinju nasional Seorang kepala bagian Departemen Polisi daerah bernama Lukian Sem Diterjunkan untuk memecahkan kasus tersebut Dari hasil olah TKP ditemukan sebuah pistol milik korban dengan beberapa selongsong peluru Yang tak mengenai objek hidup apapun Bahkan dari hasil forensik Penyebab korban meninggal bukan karena senjata tajam maupun benturan keras Melainkan karena sebuah pukulan yang sangat keras dari tangan kosong Bahkan pelaku pembunuhan meninggalkan sebuah benda bermetuk wallet sebagai tanda eksistensi pembunuhan yang ia lakukan Di penjara Stanley, Hao Hao Mo melihat berita pembunuhan tadi Yang akhir-akhir ini menjadi viral di media masa Ia yang sepertinya paham akan motif pelaku dari pembunuhan tersebut Berharap dapat membantu kepolisian Ia mencoba meminta tolong pada sipir penjaga agar ia dapat berkomunikasi dengan Lukian Sem Yang bertanggung jawab atas kasus tersebut Tapi para sipir mengiraukannya dan hal ini membuat Hao Mo bertingkah di luar kendali Dengan melawan 17 teman selnya yang sedari lama merendahkannya Hal ini ia lakukan agar aksinya menarik perhatian Lukian Sem Dan aksinya pun membuahkan hasil Ia bertemu dengan Lukian Sem Dan menyatakan dapat membantu proses penyelidikan kasus tersebut Ia menjelaskan bahwa sang pelaku pembunuhan ingin memburu para ahli bela diri dan menunjukkan kemampuannya Lukian Sem pun tak menggubris pernyataan Hao Mo Tapi Hao Mo membuat Lukian Sem tergejut dengan menyebutkan beberapa nama yang mungkin akan menjadi korban pembunuhan selanjutnya Di sisi lain di sebuah tempat pameran seni seorang bernama Tan King Yu Yang pernah dinobatkan sebagai ahli bela diri terbaik yang terkenal karena jurus kaki terkuatnya Yang kini ia beralih menjadi seni manpahat Ditemui oleh orang misterius yang mengaku bernama Fung Yu Shao Orang tersebut menantangnya bertarung sampai mati Untuk membuktikan kaki siapa yang paling kuat Nasib naas diterima oleh Tan King Yu Ia harus menerima kematiannya dengan kondisi kaki yang selama ini ia bangga-banggakan Dipatahkan oleh Fung Yu Shao dengan kejamnya Di sisi lain Lukian Sem yang terkejut dengan pernyataan dari Hao Mo Mencoba untuk menyelidiki semua nama yang Hao Mo kemarin lontarkan Siapakah sebenarnya mereka Di sini sebuah fakta juga terungkap bahwasannya Hao Mo dulu adalah seorang pimpinan perguruan 6 aliran gabungan Yang memiliki ribuan pengikut di masa jayanya Dan merupakan pelatih bela diri kepolisian Hong Kong Yang hal ini membuat Lukian Sem tidak menganggap remeh pernyataan Hao Mo kemarin Dan mencoba mempertimbangkan bantuan yang Hao Mo tawarkan Dan akhirnya Hao Mo pun dibebaskan bersyarat dan diwajibkan untuk mengikuti penyelidikan kasus ini Dilihat dari urutan korban menurut Hao Mo Sang pelaku pembunuhan sepertinya mengincar ahli bela diri mengikuti ungkapan dasar kungfu Yaitu dimulai dari tinju Diwakili korban pertama yang merupakan sang juara tinju Selanjutnya kaki yang diwakili oleh korban kedua tadi Diteruskan gulat, senjata, dan tenaga dalam Yang mengartikan korban selanjutnya adalah seorang ahli gulat Tapi Hao Mo dan pihak kepolisian terlambat untuk mengamankan yang diduga korban selanjutnya tersebut Ia bernama Wong Chit Seorang ahli gulat yang pensiun dan kini membuka studio tato Di hari kejadian Fung Yusou menantangnya berduel sampai mati Dengan kejamnya Yusou menekan titik-titik saraf motorik yang menyebabkan Wong Chit merenggang nyawa Homo pun bersedih atas kematian Wong Chit yang merupakan teman lamanya Tapi tak diduga Fung Yusou dengan senyum kejamnya memantau mereka dari atas Dan adegan kejar-kejaran pun tak terelakan Adegan kejar-kejaran harus terhenti karena Fung Yusou meloncat dari satu gedung ke gedung lainnya Yang jaraknya sangat di luar nalar Homo yang takut titiknya nanti malam berdarah duluan Ia berhenti untuk mengejarnya Selanjutnya Homo pulang kampung ke Fosan Dan segera menemui kekasihnya yang udah lama gak ketemu Ia bernama Sin Ying Tapi Homo harus menerima tamparan kekecewaan Di Fosan Homo pun meminta maaf kepada mendiang gurunya Karena dengan tangannya ini ia telah membunuh seseorang yang tak berdosa Untuk mencegah kejadian tersebut terulang lagi Sin Ying membuatkan gelang pengingat agar Homo tidak menggunakan tinjunya untuk merenggut nyawa seseorang Di sana juga ditemukan sebuah labang burung walet yang biasa pelaku pembunuhan tinggalkan untuk korbannya Sin Ying menjelaskan bahwa benda tersebut ditinggalkan oleh seseorang berumur 30 tahunan Dengan kaki pinjang yang berpesan untuk memberikan benda tersebut kepada Homo Keesokan harinya Homo segera mendatangi seorang ahli sejarah di kampungnya Sang ahli menjelaskan bahwa benda tersebut bernama walet atap yang pada jaman dinasti king Benda tersebut diberikan oleh penggelar pertandingan kung fu untuk seseorang yang kalah dalam pertandingan Salah seorang pria tua lainnya juga menjadi tertarik dengan perbincangan ini Ia menceritakan bahwa dulu ia pernah dikalahkan pria pinjang yang juga memberikan walet atap kepadanya Orang tersebut memiliki nama kuno dan mengaku tinggal bersama istrinya di Sui Kui Land Homo pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan segera pergi ke Sui Kui Land Di sana sang pemilik kontrakan menjelaskan bahwa tempat tersebut dulu disewa oleh pria bernama Feng Yu Shao Bersama istri tercintanya Yu Shao adalah seorang penggila-bela diri yang kesehariannya hanya ia habiskan untuk berlatih kung fu Ia pernah terpergok melumuri wajahnya dengan garam laut kasar Yang hal ini berfungsi agar mukanya menjadi tebal seperti ngapal sehingga akan tahan pukulan Bahkan diketahui Yu Shao berlatih kung fu dengan sangat ekstrim Dari dugaannya kemarin yang benar Homo berspekulasi korban selanjutnya adalah seorang ahli senjata yang sekarang membuka warung makan kecil Mereka semua segera pergi menemuinya Tapi ternyata pria yang dipanggil guru Chan ini telah mewariskan perguruannya ke muridnya bernama Hung Yip Yang kini menjadi seorang aktor laga Di waktu yang bersama di lokasi pembuatan film Feng Yu Shao datang ke sana dan melukai beberapa kru film Yu Shao menantang Hung Yip untuk adu keahlian bersenjata dalam kung fu Dan nasib buruk juga harus diterima Hung Yip Ia kalah dengan 14 luka kater di tubuhnya Di tengah kasus yang semakin buruk ini Luke Yensem ditelepon oleh atasannya Ia diancam jika kasus tak kunjung berakhir Ia akan memindah alikan tugas ke kelompok lain Dan dengan ini Homo akan dikembalikan ke penjara Ketika penyelidikan mulai diperketat Feng Yu Shao secara terang-terangan menelpon Homo untuk menantangnya dual bela diri Feng Yu Shao juga mengancam akan membunuh Xin Yi Polisi dengan cepat melacak ponsel Feng Yu Shao dan segera menyergapnya Namun di lokasi tersebut Yu Shao telah melarikan diri dengan meninggalkan telpon genggamnya Kepolisian pun semakin geram dengan tingkah Yu Shao Dan mencoba melacak tempat persembunyiannya Sampai akhirnya salah satu dari anggota kepolisian menemukan data pribadinya Yang menyatakan Yu Shao memiliki rumah warisan neneknya di daerah Tai O Anggota kepolisian pun segera memeriksa lokasi tersebut Di sana mereka menemukan sebuah tanda nisan yang masih baru Yang di belakangnya terdapat tanggal lahir dari kematian seseorang Diduga tanda nisan ini adalah milik istri Yu Shao Melalui tanda nisan ini juga polisi mengetahui bahwa besok bertepatan dengan hari ulang tahun istri Yu Shao Mereka pun menyiapkan jebakan dan memperketat pasukan Sebuah fakta menyedihkan dipelihatkan Ternyata istri Yu Shao yang selalu memotivasinya dan mensupportnya dalam bela diri yang ia tekuni Terkena penyakit cancer Bahkan agar istrinya tidak merasa tersiksa ia dengan terpaksa membunuhnya Atas kejadian tersebut Yu Shao mengalami gangguan jiwa dan memiliki keinginan memburu semua ahli bela diri untuk dibunuh Esok hari pun tiba Yu Shao tiba di sana Namun karena banyaknya anjing di lokasi tersebut Yu Shao menjadi curiga Ia mengetahui bahwa ada yang mengintainya Bersamaan dengan hal tersebut polisi menemukan rekaman yang memperlihatkan Yu Shao pernah mengunjungi Haomo di penjara Polisi pun akhirnya mencurigai Haomo bersekongkol dengan Yu Shao Namun Haomo yang melihat Shin Yi keluar mengejar Yu Shao Ia terpaksa melawan polisi untuk menyelamatkan Shin Yi Dan hal yang tak diinginkan benar kejadian Shin Yi dikalahkan oleh Yu Shao dengan luka tusukan di lengannya Haomo yang melihat kondisi Shin Yi ia menjadi kacau Ia yang sekelebatan melihat bayangan Yu Shao segera menerkamnya Namun Yu Shao bisa kabur dengan mengendarai perahu mesin milik salah satu polisi Karena merasa terkepung Yu Shao memilih untuk menabrakan perahunya dan kabur dengan cara yang tak kita ketahui Setelah kejadian tersebut semua korban dievakuasi begitu pun juga dengan Shin Yi Dan melalui HT Haomo menjelaskan kesalahpahaman polisi terhadapnya Bahwa memang benar Yu Shao pernah mengunjunginya Namun dalam kunjungannya Yu Shao menantang Haomo untuk bertarung dengannya dan mengancam akan membunuh Shin Yi Dan hal ini tidak disampaikan oleh Haomo karena ia khawatir polisi tidak akan mempercayainya dan tidak akan membebaskannya Haomo pun memutuskan untuk menangkap Yu Shao sendiri tanpa bantuan polisi Setelah kejadian tersebut Karena gagalnya tim Yan Sem menangkap Yu Shao Ia diberhenti kerjakan sementara oleh atasannya Namun Yan Sem tak berhenti begitu saja Ia pergi sendiri ke kediaman Yu Shao dan mencoba mencari sebuah klu Siapakah yang akan menjadi korban selanjutnya Dan disana dibalik tembok ia menemukan daftar korban selanjutnya bernama Syuk Hognin yang kini bekerja sebagai supir truk Bersama dengan hal itu Yu Shao memberhentikan mobil truk di tengah jalan Dan yang keluar ternyata adalah Haomo yang siap membalaskan dendam teman-temannya yang dibunuh oleh Yu Shao Sementara itu Syuk Hognin yang merupakan korban selanjutnya disuruh Haomo untuk menghubungi Yan Sem dan memberi tahu lokasi pertarungan Haomo dan Yu Shao Pertarungan pun dimulai Dari menggunakan tinju, tendangan gulat dan tenaga dalam Bahkan menggunakan sebuah tongkat yang jatuh dari salah satu truk yang lewat di lokasi tersebut Di tengah pertarungan Haomo mulai serius dan dengan mudah ia dapat mengalahkan Yu Shao Ketika Haomo mau mengakhiri pertarungan, tiba-tiba Yu Shao mengaku kalah dan menyuruh Haomo membunuhnya Yang hal ini membuat Haomo mengingat kesalahannya dahulu Ketika ia mulai merasa bersalah gelang tangan dari Shin Yee yang ia gunakan seakan menyadarkannya agar tak mengulangi perbuatan kejinya lagi Namun ternyata jiwa goya Haomo ini dimanfaatkan oleh Yu Shao Ia mencoba berlaku curang Sampai akhirnya Haomo harus terseret oleh salah satu truk yang lewat Yu Shao pun menyeret Haomo dan menyatakan bahwa Haomo adalah lawan terkuatnya Di sana ia juga menyatakan ideologinya bahwa Kung Fu itu digunakan untuk membunuh Bersamaan dengan kejadian tersebut ternyata Yan Sem sudah sampai di lokasi Dan Yan Sem membunuh Yu Shao dengan beberapa tembakan 3 bulan kemudian sebagai rasa terima kasih atas bantuan Haomo Pihak kepolisian memutuskan untuk meringankan hukumannya dan segera membewaskannya Dan di ending film kita diperlihatkan Kini Haomo dan kekasihnya telah memiliki anak dan menjalankan perguruan bela dirinya Sampai ia tua dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton